Intro Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Ini dari Dinas Lingkungan Hidup ini Seharusnya lebih fokus untuk mengelola TPA ini Karena kita melihat ini yang terjadi kemarin Hanya itu-itu aja Jadi alat, solat Jadi bukan karena faktor-faktor lain Faktor ini sudah yang menjadi santapan hari-hari Tetapi kok bisa terjadi? Ada apa? Kenapa? Apakah orang yang berkompeten tidak mau kerja atau seperti apa? Kalau saya melihat ini tidak perlu berpolemik ria Kesadaran kita aja Kami dari lembaga DPRD Komunis Siti 3 khususnya Yang dipimpin oleh Pak Ketua Rodi Makawatak Sedemikian rupa telah melakukan hal-hal yang Menurut kami adalah tanggung jawab kami Kami sampai berkorban Menyiapkan BBM Menyiapkan alat Sampai sejauh itu Kami berusaha untuk Mengantisipasi dinamika yang ada di Kota Manado Tapi apa mau dikata? Maksimal kita pun tidak mampu Untuk mengantisipasi kondisi sampah yang ada di Kota Manado Sampah Kota Manado satu hari itu 400 kubik Jadi kalau tidak dikelola secara profesional Oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas lingkungan hidup Maka kenyataan seperti sekarang Di TPA itu Kalau bagi kami Komisi 3 Yang sudah sering kali masuk TPA Kami melihat di TPA itu Belum full Karena masih ada lahan yang kosong Yang kami saksikan Yang kurang lebih ada 2 hektare Kalau tidak salah Dan itu masih bisa menampung Sampah kurang lebih 200 ribu meter kubik Jadi kurang lebih masih ada 2 tahun Ya kembali lagi ke pemerintah Dalam hal ini Pemerintah Kota Dinas lingkungan hidup Lebih fokus dan lebih serius Menangani sampah yang Kelihatan alasannya klasik setiap hari Demikian Tanggapan dari Ketua Sudah 3 kali Pergantian Kadis Delha Tapi kita masih mikir begitu saja Tanggapan dari Ketua Ada ingin bapak saya pakai kepada Kadis Delha yang sekarang menjawab atau Jadi tentang orang yang menempati bidannya Saya berkali-kali mengatakan Yang seharusnya menempati bidannya itu Orang yang paham tentang bidan yang dia tempati Tidak bisa orang yang tidak paham Karena apa? Saya ilustrasikan begini Tukang goreng pisang Disuruh menjahit pakaian Menjadi apa tuh pakaian? Jadi orang yang harus berkompeten Karena dalam agama apapun Bidang apa? Eh apa? Sesuatu bidang yang dikelola oleh Orang yang bukan Apa? Ahli di bidangnya Maka malapaknya akan terjadi Kenyatanya Delha sudah kurang lebih Kami di Komisi 3 kurang lebih 1 tahun Udah 3 kali pergantian Kepala Dinas Itu mantan lurah Mantan camat Mantan pengajar Jadi orang yang tidak Kalau menurut kami Tidak paham tentang bidang yang dia bidangi Jadi harapan kita Kepada pimpinan top eksekutif Untuk menempatkan Pimpinan khususnya Delha ini Adalah orang yang memang betul-betul tahu Tentang situasi dan Sesuai disiplin ilmu yang dia miliki Hitung-hitungan per kubik untuk Informasi yang kami dikatakan tadi Bahwa sampai 2 ton bisa menampung Per kubik itu Dalam sehari berapa ton Pak? Satu hari itu 400 kubik Produksi sampah kota Manado Jadi kalau mau dilihat kondisi yang saya katakan Tentang belum full dengan luas area yang saya temukan di lapangan Ada kurang lebih 2 hektare yang masih kosong Jadi TPA ini ada kurang lebih 13 hektare Jadi plus 2 hektare yang kosong Jadi ada kurang lebih 15 hektare Jadi kalau 2 hektare kosong Volumenya sampah di dalam 2 hektaren itu bisa masuk kurang lebih Kalau istimewa saya kurang lebih 200 ribu ton Jadi begini Amparatus kubik 2 hektare 2 hektare kan isinya berarti luasannya 20 ribu 20 ribu kali dengan ketinggian sampah yang bisa ditampung di 2 hektare itu Taruh hitungan kita 10 meter Jadi kalau 10 meter ketinggiannya kali 20 ribu Berarti 200 ribu meter kubik Masih bisa masuk di lahan kosong yang dimaksa Jadi kalau 400 ribu per hari Produksi sampah kota Manado Berarti ada kurang lebih 500 hari Masih bisa tertampung nih area yang masih kosong Jadi intinya kondisi TPA itu Untuk lahan masih bisa Cuma sekarang alatnya yang terkendala Jadi adakan alat selesai persoalan sampah yang ada di TPA semua